assalamualaikum sobat youtube kembali lagi bersama saya mak rusmi jadi di video kali ini mbak nggak saya resep cuman mau cerita sedikit gimana gabutnya emak ketika harus masak 60 porsi sendiri tanpa asisten ya ini memang pesanannya dedakan jadi sore kemarin itu baru pesen dan paginya mak tuh langsung buru-buru belanja udah janjian sama asisten itu masak jam 9 pagi karena ini kan buat buka puasa tapi jam 9 asisten asisten mak tuh nelpon katanya dia sakit perut dan nggak bisa bangun otomatis dong mak harus masak sendiri yang pertama mak lakuin adalah mengupas bumbu-bumbu dasar ya di sini mak minta bantuan embahnya kebetulan ada embah dan dia itu suka ngupas bawang mak minta bantuin untuk ngupas bawangnya karena ngupas itu paling lama ini telurnya udah aku rebus tadi sambil aku tinggal ke pasar tungguin suami lanjut dikupasin ya udah aku rendam air dingin untuk menu kotakan kali ini emak masak semur telur jadi ini udah on bikin proses semur telurnya udah mau matang ya udah mau ngeringin kuahnya dilanjut yang paling penting dalam nasi kotakan itu harus ada sambalnya ya jadi sekarang kita bikin sambal dulu disini nanti ayamnya mau mak panggang jadi sebelum mak panggang mau ngkep dulu pakai bumbu kecap ya nah setelah bumbunya meresap ayamnya sudah mulai agak dingin baru deh kita proses pemanggangannya lanjutin juga bikin tahu krispenya selanjutnya mak bikin bihun goreng ya ini masih on proses belum matang baru masukin kecap sayurannya juga mak buat tumis mincis tempe dan wortel ini juga masih proses ya belum matang nah lanjut tahap terakhir kita packing-packing dulu Alhamdulillah orderan hari ini selesai tepat waktu terima kasih buat mbah pak suami anak-anak juga yang udah ngebantuin emang hari ini tanpa mereka mak pasti kewalahan banget nah ini dia tahap yang benar-benar terakhir yaitu mencuci semua perabotan bekas masak bayangin aja sebanyak ini dan emak menghabiskan waktu kurang lebih dua jam untuk mencuci semua perabotan menggosok-gosok panci dan Alhamdulillah selesai juga walaupun harus dikerjakan di hari berikutnya lihat deh tangan emak sampai keriput terima kasih terima kasih